Halo Sobat FFV, selamat datang di episode 10 Di episode kali ini kita akan memulai ark terbaru yaitu ark kristal api yang berada di benua Zoldar Tapi sebelum itu saya akan memberikan ringkasan cerita dari ark kristal air melalui peta Supaya kawan-kawan punya gambaran lebih jelas ya mengenai alurnya dari area-area yang sudah dituju oleh Ryan dan kawan-kawan Untuk itu selamat menikmati episode 10 kali ini, kita langsung gas aja ya Oke, dan sekarang kita akan memulai ringkasan cerita dari Alderion Di padang rumput Argus inilah, Ryan dan kawan-kawan pertama kali menginjakan kaki mereka di benua Alderion Dan sekaligus bertemu dengan Nicole untuk pertama kalinya Yang saat itu sedang membasmi beberapa monster yang menyerang mereka Setelah itu, Ryan dan kawan-kawan menawarkan untuk membantu Nicole dalam perjalanan kembali ke kota kelahiran dia Yaitu kota Aquatic Alderion Seperti yang kawan-kawan bisa lihat Kota ini terbagi menjadi dua, ada kota baru, kota tua Nicole sendiri mempunyai dua adik Yaitu Luca dan Elle Dan Nicole banyak bercerita tentang krisis yang dialami saat itu Dimana perairan di benua Alderion kehilangan kesuciannya Tidak bersih lagi Sehingga mereka mencari tahu penyebabnya Oke Dan di sini juga Ryan akhirnya tahu kalau Nicole ini seorang ahli strategi Kemudian Dia merupakan Generasi penerus dari penjaga air Ya Dan Luca adiknya Nicole Itu adalah seorang pendeta air Dan Akhirnya diketahui lah Satu-satunya cara untuk bisa mengembalikan kesucian air di benua ini adalah Luca harus mengorbankan dirinya Ya Jadi Harus memenuhi takdir dia sebagai pendeta air Yaitu mengorbankan diri Ke dasar Danau Ya Dan di Danau Dor inilah Luca Bersama Leviathan Pergi ke dasar Ke dasar danau Untuk menyucikan airnya Tapi sebelum itu Luca sudah memberikan seluruh kekuatan dia Kepada Vina Yang dapat digunakan untuk membuka segel di kuil air Oke Setelah Luca mengorbankan diri Mereka akhirnya kembali ke kota Olderion Dan bermalam Bermalam di sana Kesokan harinya mereka memutuskan untuk pergi ke laut utara Dengan menumpangi kapal bajak laut milik Mercedes Dalam perjalanan Mereka disamperin sama kapal hantu Yang saat itu Veritas air berada di kapal itu Setelah mengalahkan veritas air Dia Menjadi bayangan dari El Untuk mengikuti mereka tanpa ketahuan Agar tidak ketahuan Hingga ke kuil air Mereka tiba di kota Amore Dan bermalam di sana Dan melanjutkan perjalanan mereka ke kuil air Kesokan harinya Setelah membuka segel di kuil air ini Beberapa monster datang menyerang Dan ketika Mereka sedang siap siaga untuk Membasmi para monster El akhirnya memutuskan untuk Memasuki kuil air ini Untuk Menjaga kristal air Tapi disinilah veritas air Muncul Dan menyerang El Disini juga El mencoba apa ya Mengelur waktu Mengelur waktu Agar Veritas air ini tidak pergi Jangan sampai Kabur Hingga Nicole dan kawan-kawan datang Oke Dan ya Seperti yang Sudah kita ketahui Kalau Akhirnya veritas air Berhasil menghancurkan Kristal air Dan El pun Tidak tertolong Karena sudah mengalami luka Yang sangat berat Oke Akhirnya Nicole dan kawan-kawan Kembali ke kota Aquatic Alderion Dan mengabarkan Kepergian El Kepada Tunangannya Yaitu Arsha Oke Dan disinilah Mereka memutuskan Untuk melindungi Tiga kristal terakhir Dan Kita akan memulai Ark kristal api Kali ini Dengan Mengunjungi Benua Zoldat Oke Benua Zoldat Yap Disitu Ya Jadi Di scene kali ini Dimulai Dengan Boleh dibilang Ini Mimpi Laswell Di dalam Mimpi Laswell Dan itu Yang kita lihat Seorang anak kecil Sedang mengayunkan Pedang kayunya Itu adalah Laswell Jadi saat ini Mereka sedang menaiki Kereta api Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 baru ya maksudnya baru kita baru muncul lah ya badannya kekar banget tuh jadi dia itu adalah veritas api selamat menikmati jadi singkat cerita ketika mereka sedang dikejar oleh tentara Joldat mereka pun tiba di Gurun Tandus ya ini namanya Gurun Tandus dan setelah berhasil menyelamatkan diri dari kejaran prajurit Joldat Laswell terlihat sedang berlatih tuh nah disini mungkin disini ada sedikit kilas balik ya kilas balik ke masa lalu cermin keadilan kalau di bahasa Inggris sih namanya absolute of Miral Equity ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mengemban beban hidup yang berat sekali dia dia kayak punya apa ya punya hutang budi ya sama Raigen sampai ya akhirnya dia kayak harus menomor duakan impian dia demi membayar hutang budi dia ke Raigen berat sekali dia selamat menikmati 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 ke pusat selamat menikmati oh kemungkinan prajurit tadi itu prajurit yang tadi itulah yang mengaktifkan robot ini ya mau gak mau memang harus dihancurkan tempat dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya mereka saat ini sudah berada di kuil api Dan akan pergi ke pabrik senjata Ya itu adalah suara veritas dari api Terima kasih telah menonton Jadi veritas api ini sebelum dia menjadi Kalau boleh dibilang pasukan veritas Dia ini adalah seorang penempa Si pandai besi dia Jadi dia sudah banyak menempa senjata-senjata untuk Prajurit, untuk petarung Dan salah satunya Samurai yang sedang dipegang oleh si Laswell ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hmm, betul Logikanya main Hmm Deduksinya boleh juga Tapi memang deduksi lead yang benar ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa guys Terima kasih telah menonton